Intro Saudara seorang anggota TNI ditemukan tewas tergantung di bawah pohon di desa Rahantari, Bumbana, Sulawesi Tenggara pada Rabu kemarin. Dari hasil otopsi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Rabu pagi jenazah Serdarusdi yang merupakan bintara pembina desa atau babinsa ditemukan seorang warga yang hendak pergi ke ladang. Setelahnya jenazah pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayang Karakendari untuk diotopsi. Hasil otopsi menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski hasil otopsi menyebut ada tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah Serdarusdi, namun polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian korban. Saat ini kepolisian daerah Sulawesi Tenggara bersama TNI sedang melakukan penyelidikan bersama untuk mengungkap penyebab kematian anggota TNI itu. TNI sedang melakukan penyebab kematian anggota TNI itu. Kita tidak bisa menetap-netap. Dikendari ada jurnalis Kompas TV, Silvian Sakia, yang akan melaporkan perkembangan terkini dari sana. Silvian Sakia, apa hasil penyelidikan hingga sore ini? Ada tim khusus disiapkan TNI Polri? Ya, baik rekan-rekan dan saudara dapat saya laporkan terkait tentang perkembangan kematian ditemukan satu anggota TNI yang merupakan anggota babinsa, Podim 1413 Huton Sulawesi Tenggara yang tergantung di atas pohon. Dan kejadian itu pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020. Pasca ditemukannya pihak anggota TNI dan juga Polri Kabupaten Bombana langsung melakukan pemeriksaan dan juga membawa anggota TNI tersebut di Rumah Sakit Bayangkara Kendari guna dilaksanakan otopsi. Dan pelaksanaan otopsi itu dilaksanakan semalam. Dan pihak dari tim forensik Kolda Sulawesi Tenggara telah melakukan otopsi kepada Almarhum Serdar Rusdi, anggota TNI Babinsa, Podim 1413 Huton. Dan sampai saat ini pihak dari hal ini dalam tim forensik Kolda Sulawesi Tenggara melakukan otopsi memberikan penjelasan bahwa dari hasil otopsi memang ditemukan ada beberapa dukas kekerasan dalam hal ini di bagian leher korban. Namun pihak dalam hal ini Kepolisian belum bisa memastikan apakah Almarhum Serdar Rusdi benar-benar dibunuh atau tidak. Pihak dari tim forensik dalam hal ini Kepolisian Kolda Sulawesi Tenggara dan pihak TNI yang tergabung masih melakukan penyelidikan di Sulawesi Tenggara terkait tentang kematian dari Almarhum Serdar Rusdi. Kia, bagaimana penanganan dari jenazah korban? Iya, pasca dilaksanakan otopsi semalam dan pihak TNI telah memberikan informasi kepada Almarhum Media dan tadi pagi jenazah Almarhum Serdar Rusdi langsung diterbangkan di kota Makassar yang merupakan daerah asal dari Almarhum Serdar Rusdi di rumah duka. Dan setiap saat ini kami juga telah konfirmasi dengan pihak Kepolisian mereka belum bisa memastikan apakah memang Serdar Rusdi itu dibunuh atau memang dia sengaja melakukan bukan seguri diri. Dan pihak juga Kepolisian masih melakukan, mengeriksa beberapa sakis-saksi terkait tentang tempat kejadian itu yang berada di Desa Rahanwiki dan juga Kau Baina Barat, Kau Paten Bobana, Sulawesi Tenggara. Dan tanpa saat ini juga belum ada kepastian, kejelasan dari kematian Almarhum Serdar Rusdi Riko. Kita tahu ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, KIA. Sejauh ini mengarah kemana penyelidikannya? Dan ini ditangani oleh siapa penyelidikannya? Tadi ada tim gabungan memang TNI dan Polri. Ya, memang dari kasus kematian Almarhum Serdar Rusdi ini pihak Kepolisian dan juga TNI telah berkerja membentuk satu tim untuk melaksanakan penyelidikan. Dan hasil dari semalam Tim Polisi mengatakan bahwa memang ada kekerasan. Namun tanda kekerasan itu berada di bagian leher dari Almarhum sehingga belum dapat disimpulkan atau memang sengaja dibunuh atau bunuh diri. Pihak Kepolisian masih melakukan pencarian dan juga pemeriksaan beberapa saksi di daerah lokasi kejadian perkara. Rusdi. Sio Fianzakia, Jurnalis Kompas TV di Kendari. Mampurkan share langsung. Sio Fianzakia, Jurnalis Kompas TV di Kendari.